Perahu terdampar. Perahu terdampar. Seorang nelayan asal Dusun Mandaran Desa Pesisir Kecamatan Besuki, dikabarkan hilang saat melauk. Kabar hilangnya nelayan yang diketahui bernama Sumianto ini, berawal ditemukannya perahu yang terdampar di giliang Kabupaten Sumenap, Madura. Perahu tanpa awak itu ditemukan di pinggir pertama kali oleh Nihrawi, warga Dusun Lembana Desa Bancamara Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenap. Bahkan saat ditemukan, mesin perahu milik Sumianto itu dalam kondisi hidup, sementara itu pemilik tidak ada di perahunya. Anggota Pusdalok BPBD Situ Bondo, Ujiono membenarkan adanya laporan nelayan yang hilang saat melauk. Menurutnya, nelayan bernama Sumianto berangkat melaut sendirian pada Rabu, 30 Agustus 2023, sekitar pukul 01.00 waktu setempat menggunakan perahu menuju spot mancing di perairan Santos Kabupaten Sumenap, Madura. Menurutnya, istri Sumianto yang khawatir akhirnya mencoba menghubungi ponsel milik suaminya dan tidak diangkat. Namun selang beberapa menit, ponselnya berdering dan si penelepon memberitahu ditemukannya perahu yang terdampar. Setelah mendengar kabar itu, lanjutnya, istri Sumianto langsung melaporkan ke kepala desanya yang dilanjutkan ke Polsek Besuki, untuk meminta bantuan agar dilakukan proses pencarian. Sementara itu, anggota Basarnas Jember, Jeffrey, membenarkan adanya informasi penemuan perahu milik nelayan asal Situ Bondo di Giliang, Madura. Menurutnya, pihaknya telah berkoordinasi dengan Basarnas Sumenap, Madura, karena ini menyangkut dua wilayah Basarnas Jember dan Sumenap terkait letak penemuan perahu tersebut. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!